Konflik sengketalahan perkebunan sawit di Mamuju, Sulawesi Barat memicu bentrok dua kelompok warga. Bentrokan merenggut satu korban jiwa akibat terkena sabetan senjata tajam. Jenasah salah satu warga ini langsung dievakuasi petugas kepolisian dibantu warga. Korban ditemukan terkapar di jalan dengan luka di sekecur tubuhnya akibat serangan sekelompok warga yang berseteru menggunakan senjata tajam. Korban yang terlibat dalam peseteruan tersebut meninggal dunia setelah terlibat saling serang antar dua kelompok yang bersengketa. Guna mencegah konflik ini meluas kepolisian, Pores Mamuju Tengah kemudian menurunkan personilnya untuk melakukan pengamanan tempat kejadian perkara. TKP sendiri saat ini sudah disterilkan dan pelaku-pelaku saat ini sedang diupayakan untuk diamankan. Polisi kemudian mengevakuasi korban menuju rumah sakit untuk dilakukan penanganan lebih lanjut sebelum dilakukan pemakaman oleh pihak keluarga korban. dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid, AINews melaporkan.